Sektor Getsemani tampil sebagai yang terbaik dengan meraih tiga trofi di Ajang Pekan Kreativitas 2017 Jemaat GPM Soya yang diselenggarakan Sabtu 29 Oktober. Tiga kemenangan itu yakni juara pertama paduan suara anak dan termaja, busana terbaik, dan musik terbaik. Sektor Getsemani yang diperkuat anggota dengan rentang usia batita hingga remaja, mampu memenangi tiga gelar bergensi, menyisikan peserta dari delapan sektor pelayanan di Jemaat GPM Soya. Dengan memakai kostum hitam putih dan merah, paduan suara dengan kekuatan 25 anak, dengan rian koluturma sebagai dirihan, tampil memukau juri dan para hadirin yang memadati gedung gereja Lasarus Jemaat GPM Soya. Hal tersebut nampak dari riut, tepuk tangan, serta standing ovation yang diberikan saat peserta masuk maupun selesai membawakan lagu. Hasil penilaian Dewan Juri posisi kedua ditempat di sektor Niel, selanjutnya sektor Karmel, Immanuel, Kalvari, Tiberias, Saitun, Eden, dan Sion di posisi juru kunci. Ketua Majelis Jemaat GPM Soya Pendeta PA Kempa berharap momentum pekan kreativitas 2017 bisa memotivasi warga jemaat untuk terus berkarya bagi kepentingan hidup orang banyak, baik dalam lingkup jemaat maupun dalam lingkup bermasyarakat. Kempa berharap melalui kegiatan ini, umat dapat merefleksikan diri sekaligus mengintrospeksi diri agar lebih peduli dan mencintai lingkungan, terutama persoalan sosial seperti persampahan. Melalui kegiatan pekan kreativitas diharapkan mampu memotivasi sekaligus meningkatkan daya kreatif anak, serta terus berkarya bagi kepentingan hidup orang banyak maupun dalam lingkup masyarakat. Yang terhadap anak untuk mengembangkan diri adalah salah satu terakhir yang memang harus dimiliki oleh kita semua. Maka dengan demikian, apapun yang memang tentu dilakukan oleh anak-anak, sebagai orang tua, sebagai orang tua, atau harus diakit sebagai tanda sebuah kepada Tuhan. Ketua Subkomisi Anak dan Remaja Jemaat GPM Soya, Desi Sahulata, mengakui permasalahan sampah sangat sulit dipecahkan, karena tidak semua masyarakat memahaminya. Karena itu, sampah jika tidak ditangani secara serius, akan berdampak buruk bagi lingkungan. Menariknya dalam pekan kreativitas ini, selain lomba paduan suara, konsep yang diusung panitia pelaksana, yakni memamerkan busana hasil daur ulang dan plastik, hasil busana daur ulang dari plastik maupun koran bekas, yang dikolaborasikan dengan sentuhan musik, yang pengharapannya menggunakan berbagai alat musik yang terbuat dari bahan bekas, seperti botol dan galon plastik bekas air mineral, botol beling, jerrygen, ember, dan bahan bekas lainnya. Busana yang diperagakan bukan hanya untuk memamerkan kreativitas saja, melainkan sebagai upaya kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan.